Kita masuk pada halaman 25, tas ke-5, yaitu melengkapi tabel berikut dengan ekspresi-ekspresi memberikan ucapan selamat dan respon-respon yang kamu temukan pada dialog sebelumnya. Yang baris pertama sudah dibuatkan untuk kamu, nah kita, yang mana dialognya yang ini, jadi kita buat, nah ini dia, yang di tas pertama ini, kita lihat, saya sudah buat dengan notepad ya, Nah disini kita bisa, kita tinggal pindahkan aja lagi, congratulations expression-nya ini, yang pertama itu, ini dia, congratulations, you deserve it man, nah ini dia yang pertama ya, ini yang pertama, Untuk respon-nya, itu yang di alif ini, diambil dari yang alif, ya nomor respon-nya, kemudian masuk yang kedua, itu yang congratulating expression-nya ini, ya, nah, ini yang nomor dua, Dan untuk respon-nya ada, ini dia, tunggu sementara, nah ini dia, thank you, I cannot, bla bla bla, nah, ini dia, jawabannya ya, nah, untuk yang nomor tiga, Ini ada, ini ada delapan ya, ada delapan tabel, nah, ini dia lanjutnya, that's wonderful, nah, ini ekspresinya, dan untuk yang berikutnya juga demikian, Ya, oh, thanks, ya, ini dia, ya, kemudian untuk yang nomor empat, yang empat ini, good for you, good luck, nah, itu dia, ya, nomor empat, ini juga nomor empat, thank you very much, Ini ekspresi jawabannya, berikutnya, berikutnya nomor lima, well done, nah, ya, ini yang nomor lima, dan untuk ekspresi jawabannya itu, ada di bawahnya, thank you, thank you for saying so, ya, Kemudian untuk yang nomor enam, that was great, ya, you must, bla bla bla, ya, nah, begitu juga untuk yang berikutnya, nomor enam, thanks, ya, Nah, itu, ya, yang nomor tujuh, ya, nomor tujuh, please accept, ya, ini dia, ya, nah, Nah, itu dia, begitu juga untuk responsenya, yang di bawah, it's very kind, for you, thank you, ya, Nomor delapan yang terakhir, itu ada, nah, ini dia, I must, congratulate, ya, nah, dan jawabannya, responnya ada di sini, ini dia nomor delapan, Nah, itulah untuk jawabannya, kemudian, untuk terjemahannya sudah saya terjemahkan, kalian cari saja di video sebelumnya, yang halaman 23 dan 24, ya, tas pertama, sudah saya buatkan terjemahannya untuk yang masing-masing ini, Nah, kemudian, kita lanjut, ada keterangan di bawah ini, yang tadi kan yang ini, ya, yang tas kelima, ini ada keterangannya, yang kotak merah ini, Apa yang disampaikannya, dalam memberikan ucapan, orang-orang bisa melakukan lebih dari satu ucapan, Jadi, move di sini bukan bergerak, atau bertindak, ya, tapi, memberikan ucapannya itu bisa lebih dari satu, Sebagai contoh, ini, congratulations, ini satu ekspresi, ya, dan ekspresi keduanya, yaitu, you deserve it, man, itu dua ekspresi ucapan selamatnya, Begitu juga, dalam merespon ekspresi-ekspresi pengucapan selamat tersebut, Orang tidak hanya bisa membuat, menjawabnya dengan satu ucapan ekspresi, respon ekspresi saja, Seperti, thank you very much, tidak hanya ini saja, jadi ada bisa, ini cukup, tetapi bisa ditambahkan dengan, Nah, ini dia, biasanya mereka juga mengucapkan sesuatu yang lain, seperti, Ini karena kamu selalu bersama saya, atau bekerja sama dengan saya, jadi, responnya itu ada dua, Thank you very much, dan diikuti dengan, this is because you are always with me, Nah, itu yang dimaksud dengan, lebih dari one move, ya, one move di sini, Jadi, bukan satu gerakan, atau satu perpindahan, arti one move di sini, ya, jadi, satu ucapan, ya, Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya, Sampai kepada guru dan teman, sampai jumpa!